Bersana menyaksikan Nusabrit pukul 11, saya Kevin Egan. Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM yang berlaku hari ini tidak diikuti oleh turunnya tarif angkutan kota. Di Indramayu, para sopir enggan menurunkan tarif angkutan. Para sopir angkut yang beroperasi di wilayah Indramayu enggan menurunkan tarif angkutan dengan alasan belum adanya penetapan tarif angkutan baru dari pihak organisasi Angkatan Darat atau Organdas Tempat. Pagi Yuban, sopir angkut di Indramayu tidak akan menurunkan tarif angkutan secara sepihak selama aturan tarif angkutan baru belum diturunkan oleh Organda. Sopir angkut juga mendesak Organda setempat agar tidak terburu-buru menurunkan tarif angkutan karena biaya onredil dan biaya setoran angkut membutuhkan biaya besar. Pak, ini BBM turunnya gimana Pak? Senang nggak Pak sopir angkut? Nggak, nggak senang. Kurang besar atau gimana Pak? Kurang besar turunnya. Nggak, nanti naik lagi. Jadi tarif angkut gimana Pak? Masih tetap atau turun? Masih tetap. Berapa nih Pak? 4.000 Bibi umum yang kuliah, anak kuliah 3.000 anak sekolah 2.000 pengennya kalau turun jadi berapa sih Pak? Premium nih? Ya 6.000 lah. Itu baru bisa ikut turun? Iya. Angkutan di Indramawiu berapa Pak sekarang? 4.000 lah. Ada penurunan nggak Pak? Nggak ada. Kenapa sih Pak nggak ikut turun? Karena underdail mobil kan mahal. Terus restoran mobil kan nggak itu. Tetap aja. Restoran tetap ya Pak ya? Iya. Terus organda sendiri gimana Pak? Ada keputusan belum? Belum. Jadi tetap berencana di Rp. 5.000 aja Pak ya? Iya. Itu aja. Kalau turun ya kita. Iya. Iya.